Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Di video aku kali ini Aku mau ngasih tau Skincare apa yang lagi aku pake Sekarang-sekarang ini Skincare pagi sama malamnya apa Memang sebelumnya Aku gak pake skincare yang ini Cuman, karena aku lepas Dari krim sebelumnya Karena lagi gak keluar lagi itu Jadi aku kan agak galau gitu ya harus pake apa Jadi aku pake yang ini, pake yang itu Dan akhirnya muncul jerawat Bruntusan, kayak gitu Terus aku stop, krim-krim yang kemarin Aku pake banget, sekarang aku pake Yang aman-aman aja, maksudnya aman-aman itu Di kulit akunya Cocok-cocok aja gitu, gak bikin putih sih Cuman, cocok aja gitu Gak menimbulkan jerawat baru, itu yang Lebih penting sih Untuk facial lossnya Facial lossnya aku pake Si Agnes Agnes Untuk menghilangkan jerawat Bukan untuk menghilangkan Bekas jerawat Karena aku masih jerawatan Di sini Di daerah ini Aku masih jerawatan banget Dan sekarang ini Aku gak pake Foundation BB cream atau apa Aku cuman pake Dye creamnya dari Ini dia Wardah Day Moisturizer Agne yang Agne ya Agne Derm Dari Wardah Terus setelah ini Siang harinya juga Maksudnya setelah ini Aku pake Sunblock Parasol Sunblock 33 Parasol Sunblock ini Aku pake dari zaman dulu Banget Jadi kayak misalnya Kalo aku lagi gak cocok Sama Produk apapun Cream siangnya Aku pasti pake Yang paling aman tuh Si Parasol Sunblock itu Berhubung Sekarang aku lagi bingung nih Pake apa Jadi aku lagi Pake kedua ini Untuk siang hari Ditambah Facial wash Yang bener-bener ini Dari dulu sebenernya ya Kayak aku Pake ini Berhenti gara-gara Nemuin produk Yang pengen aku coba Terus Nanti breakout Atau jerawatan Aku pake yang ini lagi Sebenernya aku harusnya Setia sama dia Dan sama dia Ini produk yang aman Untuk yang berjerawat Sih menurut aku Untuk malam harinya Aku pake Setelah suci muka Aku pake Night Retirement Nustreizer Dari Wardah juga Yap Dari Wardah Ini gak bikin putih Gak bikin jerawat hilang juga Cuman kayak Apa lagi yang harus aku pake Ya udah Pake yang ada aja Gitu ini Tapi Tidak menimbulkan jerawat Yang baru sih Di kulit aku Karena sebelumnya Setelah aku pake Krim yang Dulu-dulu Terus Kan aku bingung Harus pake apa Aku nyobain Si Ini MS Glow Sepaket Tapi gak cocok Di aku ya Di aku gak cocok Yang aku pertahanin pake itu Saat itu Krim malam Sama Tuner Tapi Karena gak bisa dipaksain lagi Di kulit tuh kayak Pokoknya gak cocok Di kulit aku Yang aku Saat ini pake Ininya Malam hari Aku masih pake ini Ini tuh kayak Buat total acne Bentuknya gel Tinggal sedikit lagi Berarti aku Sering banget pake ini kan ya Dan sebelumnya Sebelum-sebelumnya Aku pake Serum acne Dari MS Glow Cuman ini Aku pake cuman 10 mili Eh bukan 10 mili 10% aja 90%nya Masih banyak banget Tapi aku udah gak pake lagi Cuman itu aja Yang aku pake saat ini Jadi aku belum nemuin Kayak Krim yang apa lagi Yang aman gitu Sepertinya sih Aku masih nungguin Si krim Eleora Yang biasa aku pake Jadi Sekarang ini Aku pakenya Yang aman-aman dulu Yang gak menggandung Yang aneh-aneh dulu Karena rencananya Pengen pake Work Eh pengen pake Eleora lagi sih Mudah-mudahan ada lagi Mudah-mudahan cepet-cepet Kemasannya diganti Oh diperbaharui BPOMnya cepet-cepet Diurusin Diperpanjang lagi Ya pokoknya gitu Aku masih nungguin Si Eleora itu Dan skin care tambahan aku Adalah Ini Micellar water Dan si milk cleanser Ini kadang-kadang Si aku pakenya Kalau aku Lagi full make up Aku pake ini Ini Atau ini Ini Jadi Saat ini aku lagi pake Mereka itu Yang gak ada kandungan Yang aneh-anehnya Sebenernya Krim malamnya Pengen aku ganti Sama krim Malam dokter Tapi gak tau ya Rencananya kayak gimana Tapi alhamdulillahnya Saat ini Muka aku Pulit aku Cukup membaik Ini gak pake Epek apapun Gak pake cahaya Dari lain-lain Hanya mengandalkan Sisa-sisa matahari Sore aja gitu Dan aku gak pake Yang lain-lain Cuman krim Siang tadi Ditambah Bedaknya Bedaknya aku pake Bedak tabur Dari Max Udah itu aja Dan sisanya Ya pake makeup Sebiasanya aja Itu aja temen-temen Yang bisa aku share Kali ini ke kalian Mudah-mudahan Kalian puas Kalo ada yang pengen Kalian tanyain Boleh Kalo nanti aku pake Krim yang lain Atau Skincare yang lain Mungkin aku bakal Share lagi ke kalian Karena kayaknya Kalo ini aja Kayaknya gak cukup gitu Kayak harus Lebih Ada Apanya Gitu Krimnya Krim malemnya sih Yang lebih penting Karena kan Kalo malem tuh Kulit kita kan Istirahatnya Bener-bener istirahat ya Jadi lebih baik Kita pake Night cream Yang bagus Buat Meremajakan Sel-sel kulit Yaudah itu aja Makasih temen-temen Yang udah nonton Jangan lupa di like Subscribe Dan Jangan lupa follow Di instagram aku Jangan lupa juga di Komen Apa yang mau kalian tanyain Apa yang kalian Pengen tau dari aku Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Bye